Oke kembali di Asia Individo sama gue Ari Dote Pastinya saat sekarang ini ada kesempatan paling luar biasa berharga buat Asia Individo Bisa mengajak teman-teman untuk lebih tahu lebih jauh lagi seputar musik bisnis Indonesia Dan pergerakan bawah tanah seputar itu Dan buat teman-teman Asia Individo sendiri ketahui juga bahwasannya pergerakan efek positif Itu banyak diinspirasi oleh tulisan-tulisan beliau Ngeri pokoknya Oke halo Wendy Halo selamat sore Asia Individo Saya Wendy Putranto dari majalah Rolling Stone Teman lamanya Ari Dote juga yang sudah menghilang lebih dari satu dekade Sekarang lagi bikin apa nih? Lagi sibuk apa nih selain di Rolling Stone? Ya kalau kesibukan sih fokus di Rolling Stone ya setiap harinya Karena emang kerja full time job disini Jadi bisa dibilang gak jauh-jauh dari musik juga Entah itu menulis musik, itu meliput musik, melawancara artis musik Dan juga menulis buku musik Jadi basically hidup saya gak bisa lepas dari musik Dan pekerjaannya juga gitu Tentang buku manual cerdas menguasai musik bisnis Indonesia Itu terus terang sangat menginspirasi sekali Untuk pergerakan efek positif sendiri dengan brandnya Full Respect Dimana mengedepankan silaturahmi edukasi dan sharing seputar musik bis itu banyak sekali Boleh dibilang jawaban atau kopas dari beberapa pertanyaan teman-teman Kegelisahan teman-teman Baik itu dari label, manajemen artis, dari bandnya itu sendiri Itu banyak diambil dari bukunya Bro Wendy Apa sih yang melatar belakangi pada saat itu membuat buku itu sendiri Latar belakangnya dari mana yang akhirnya dibuat buku itu Latar belakangnya sih sangat menarik nih Karena emang sebenarnya buku ini adalah sesuatu yang sudah lama mungkin ya Ditutup-tutupi, sudah lama diumpetin dari anak-anak bandnya, dari musisi Karena memang pengetahuan yang sangat basic tentang bagaimana sebuah band itu bekerja Bagaimana sebuah manajemen artis bekerja Bagaimana jika kita ingin menjadi musisi yang cerdas Dalam arti yang cerdas, disini kita tahu Dalam sejarahnya di Indonesia banyak musisi-musisi kita yang Di hari tuanya kemudian mengalami hidup yang di bawah garis kemiskinan malah Atau memprihatinkan gitu, mereka tidak sejahtera Padahal kita lihat di luar negeri seorang musisi itu bisa punya derajat Yang tinggi bahkan mendapatkan gelar kebangsawanan dari kerajaan Inggris misalnya Dan hidup layak ketika sakit gak perlu dibuatin malam dana Tinggal milih mau sakit dimana gitu ya rumah sakit apa yang di luar negeri Nah kalau di Indonesia kejadiannya sebaliknya gitu Bahwa profesi musisi disini belum dipandang sebagai sebuah profesi yang Orang kantoran lah bisa dibilang ya Ini sebuah profesi yang masih dilihat oleh orang tua sebagai Membahayakan Masa depan suram gitu Padahal profesi musisi ini sebenarnya sangat menjanjikan gitu Sebuah profesi yang kalau mau menuruti keinginan di dalam hati ya Masing-masing diantara kita pasti pengen punya cita-cita jadi rockstar Nah mungkin buku ini bukan membeberkan trik bagaimana menjadi rockstar yang sukses atau berhasil Bukan Tapi lebih kepada bagaimana kalau lu mau menjadi artis yang cerdas Lu tidak gampang ditipu oleh perusahaan rekaman, oleh produser, oleh promotor Oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kreativitas bermusik lu Makanya lu harus membaca buku ini Itu karena lu akan banyak melihat atau akan banyak membaca pengalaman-pengalaman Yang gue dapatkan sebagai wartawan Dan kebetulan gue sendiri pernah menjadi manajer artis Dan juga sering membuat acara-acara musik gitu ya Dalam hal ini bisa dibilang menjadi event organizer Nah dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya dua rangkum dalam satu karya tulis Yang berbentuk buku yang akhirnya membeberkan semua hal itu Dari mulai bisnis musik di Indonesia Apa itu peran manajer, apa itu record label, apa itu producer Apa itu lawyer entertainment, apa itu yang disebut dengan publishing Apa yang disebut dengan mechanical rights Nah di dalam buku itu dibahas Mungkin tidak secara mendetail gitu ya Tapi introduksinya atau pemaparan-pemaparan yang memperkenalkan Apa yang dimaksud dengan semua definisi-definisi tadi itu dijelaskan disitu Jadi sebelum berperang gitu ya Terjun ke industri musik Harus ada manualnya gitu Makanya itu buku itu kemudian disebut sebagai manual cerdas Menguasai bisnis musik Karena dengan membaca itu Pengalaman-pengalaman dari musisi-musisi sebelumnya Dari para kisah sukses ya Dari para manajer, dari para artis Yang di Indonesia sudah populer Itu ada disitu Jadi dalam harapannya nanti para pembaca bisa terinspirasi Dan jika ingin terjun ke industri musik Mereka sudah paham Mereka sudah menyiapkan amunisi Jadi ketika ada label rekaman yang mau Mengibuli gitu ya Oh ini tidak bisa Karena ini sudah ada dalam buku ini dijelaskan sebegini-begini Nah itu tujuan ya sih Bahwa buku itu memberikan edukasi Memberikan inspirasi Dan mudah-mudahan Lebih banyak lagi Anak-anak muda yang terjun Memilih cita-citanya jadi musisi Bukan sebagai pegawai negeri Karena apa? Profesi ini menjanjikan gitu ya Dia juga punya dana pensiun Wow, mulia sekali Bisa disampaikan ke teman-teman Asia Indy Video Yang apa? Buat pemula Yang apa? Ingin terjun di musik Indonesia Terutama band-band Indy Musisi-musisi Indy Punya pesan gak? Iya Kebetulan juga Saya pribadi Punya pengalaman lah Berada di scene independen Musik gitu ya Itu dari Era sebelum internet Masuk gitu ya Ke Indonesia Era sebelum ada media sosial ya Era sebelum ada Twitter Facebook MySpace Friendster bahkan Jadi Kalau mau dibandingkan gitu ya Teman-teman musisi Indy hari ini Itu sangat berbahagia gitu Karena Hampir semua fasilitas pendukung Untuk kemajuan karir bermusik secara independen Sudah tersebar dengan luas Aksesnya gampang Murah Dan yang pasti Mencakup bisa ke seluruh dunia bahkan Bayangan Kalau zaman saya sama Ari dulu ya Tahun 90-an gitu ya Kita masih pakai surat-menyurat ya Terus Sangat berbeda lah Situasinya dari zaman sekarang kan Zaman dulu Kalau sekarang Hanya bermodalkan koneksi internet Karir bisa terbangun Yang bisa saya pesan buat teman-teman Selain tentunya Menguasai Bisnis musik ya Membaca banyak Membaca tentang bisnis musik Ya Kalian juga harus Lebih banyak lagi Menggauli internet Gitu dalam artian Semuanya Semuanya sudah ada di internet Bahwa ilmu pengetahuannya ada Edukasinya ada Tipsnya ada Semua knowledge yang kita butuhkan Untuk menjadi musisi indie Ada di dalam Sebuah search engine Yang bernama Paman Google Itu Itu yang Yang mungkin harus Teman-teman Lebih dalamin lagi Karena Apa yang teman-teman cari Semuanya ada disitu Dan Penggunaan Social media ya Dalam hal ini Semua media yang sifatnya Twitter Kemudian Facebook Musik gitu ya MySpace mungkin Reverb Nation Dan berbagai macam Social media lainnya Yang berhubungan dengan musik Itu dimaksimalkan Karena Saya menerima Banyak Cerita Dari teman-teman Yang sekarang Sudah mapan Sudah established Namanya di industri musik Itu berawal dari Media sosial tadi Salah satu contohnya Ada Pee Wee Gaskins Mereka tidak sign Dengan Any major record label Jadi mereka Benar-benar Independent Mereka develop Karir sendiri Melalui MySpace Waktu itu Dan mereka bisa Meraih popularitas Seperti halnya Artis mainstream Kemudian ada lagi Sandi Sondoro Sandi Sondoro Dia hanya sekedar Membuat MySpace Waktu itu Dan kemudian Tiba-tiba Dia berkembang Ditawari kontrak rekaman Di Jerman Dan akhirnya Kita tahu Ceritanya kemudian Dia pulang ke Indonesia Dan menjadi salah satu Penyanyi Terbaik Di negara ini sekarang Band-band yang lainnya Juga seperti itu Di upstairs juga Band yang saya Managerin dulu Itu juga Terbantu sekali Dengan internet Jadi menurut saya Memang intensitas Penggunaan medium internet Itu harus lebih Ditingkatkan Karena Kita membuka networking Dengan Berbagai macam Negara di dunia Cuma lewat internet itu Yang dulu mungkin Harus nunggu surat Tiga bulan Baru balik Kalau sekarang Dari hitungan detik Bahkan menit Itu sudah bisa Di respon semuanya Dan Apa yang dibutuhkan Ada di situ Jadi menurut saya Emang Tinggal Bandnya lebih cerdas Lagi menyikapi Bagaimana Memaintain Musik mereka Jadi bukan Cuma fokus Menciptakan lagu Tapi juga Mempelajari Hal-hal yang Di luar Songwriting Kayak misalnya Managing Artis Jadi bagaimana Kan sebelum punya Manager Kita harus paham dulu Fungsinya Karena mungkin Band kita belum menghasilkan Belum bisa membayar Manager Ya sementara kita Menghandle dulu Sebagai manager Kalau intinya sih Menurut saya Internet Is the key To the revolution Gitu Baik Yang berikutnya Dalam waktu dekat Ada rencana apa Setelah terakhir Mengeluarkan buku Manual Cerdas Menguasai Musik Bisnis Apa dalam Waktu dekat Mau mengeluarin Apa lagi nih Yang sedang saya Garap Sekarang ini Ada dua buku Itu yang pertama Buku tentang Coil Jadi saya mendapat Pesanan Dari 347 Di Bandung Bahwa mereka Ingin membuat Biografi tentang Coil Nah buku biografi ini Sebelumnya mereka Sudah buat Pure Saturday Dan kebetulan Untuk Coil Dari teman-teman Coilnya sendiri Yang minta Saya untuk Menulis gitu Karena Mereka melihat Saya sebagai orang Yang cukup mengamati Coil dari sejak dulu Dan saya melihatnya Bahwa Coil sebagai salah satu Band yang Fanbase-nya besar Di Indonesia Memiliki karakter musik Yang keren Itu Punya potensi Harus Bahkan Bukan cuma punya potensi Harus dibukukan Karena Pelajaran yang paling penting Dari generasi sebelumnya Adalah Mereka tidak mewarisi kita Dengan buku Dengan pengetahuan Yang baik Dari generasi musisi Yang Bahkan kita gak tau Bahwa Buku tentang God bless aja Yang segitu legendarisnya Gak ada Sampai hari ini Makanya Jangan sampai Kesalahan Atau Kesalahan Masa lalu itu Terjadi lagi Di masa sekarang Anak-anak Muda Atau anak-anak Yang 20 tahun 30 tahun yang akan datang Harus tau Di Indonesia Ada sebuah band Bagus Yang bernama Coil Nah itulah Nah itulah tujuan Dari Buku itu Nantinya Itu akan Meng-cover semua Hal yang selama ini Mungkin Tidak didemukan Di majalah Di koran Di media lain Karena itu memang Eksklusif Ditulis Dirancang Untuk Bisa dibaca Dan menginspirasi lagi Dari Teman-teman musisi Indie yang lainnya Karena Coil termasuk Salah satu band Indie yang sukses Di Indonesia Mudah-mudahan Kalau ada buku itu Nanti juga menginspirasi Generasi-generasi Berikutnya Dari musisi-musisi Indie Gak cuma di Indonesia Mungkinnya di Asia Tenggara Juga Gitu Intinya sih Yang satu lagi Oh yang satu lagi Oke Buku yang satu lagi Itu sebenarnya Buku yang masih berhubungan Dengan music business Jadi Sequel sebelumnya Atau penyempurnaan Buku sebelumnya Ada yang kurang Manajerial Salah seorang Manager musik Paling berhasil Di Indonesia Dan di PT Ini adalah Manajernya Gigi Dan Dia dari tahun 95 Menghandle Gigi Dan kita tahu Sampai saat ini Gigi adalah sebuah band Yang popularitasnya Tidak pernah turun Ya Walaupun tidak pernah naik Banget juga Tidak pernah meroket Tapi dia tidak pernah turun Konstan aja Konstan dan terus Populer gitu Tiap merilis album Pasti ada hits Yang tercipta Itu yang Mau saya angkat Apa resep-resep Dia dalam menghandle Gigi Apa tantangan Yang dihadapi Bersama personil Gigi Kemudian Bagaimana dia menyikapi Perubahan-perubahan Di industri musik Gitu ya Bagaimana industri musik Yang Kian hari Kian Memburuk ini Diakalin Untuk menjaga Agar bandnya tetap survive Karena mungkin tahun depan ya Tahun depan semuanya Di Rilis Pertengahan tahun depan Paling lama Juni 2014 Untuk segala macam update Tentang Apa yang saya kerjakan Bersama Segala macam jenis musik Teman-teman bisa cek Di twitter Pribadi saya Di WNZ R-A-W-K At twitter At Wens Rock Dan juga di Facebook Itu Wendy Putranto Jadi Saya biasanya Secara reguler Mengupdate tentang Segala kegiatan Atau aktivitas Yang saya lakukan disitu Untuk yang mau Follow Silahkan At Wens Rock Terima kasih Oke teman-teman Dari Asia Individu Demikian Apa Bincang-bincang Santai Bareng Wendy Putranto Wens Rock Pastinya Ini sangat Bermanfaat sekali Buat teman-teman Buat teman-teman semuanya Mudah-mudahan Banyak sekali tadi Kalau teman-teman Benar-benar menyimak Bahwasannya Dari apa yang Disampaikan Banyak Kunci-kunci Rahasia-rahasia Yang Sebenarnya sederhana Persoalannya adalah Teman-teman Mau atau tidak Menjadi orang yang Sukses di Musik bisnis itu sendiri Dan pastinya Cerdas Oke Sampai disini Ketemu lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya